Ada seorang sahabat yang bertanya beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, Apakah roh orang mati masih bisa berhubungan dengan orang hidup? Artinya di sini ketika seseorang meninggal, maka rohnya itu masih bisa merasuki tubuh jasmani manusia? Jawaban singkat kami, secara umum tidak bisa. Alkitab mengajarkan bahwa roh orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang hidup, sehingga roh orang yang meninggal tidak bisa merasuki tubuh jasmani manusia. Namun, ada satu-dua peristiwa di mana Allah dalam kedaulatannya nampaknya menghadirkan beberapa pribadi kembali ke dunia. Ini jawaban singkat kami. Pertanyaan kedua, Ada anggapan bahwa roh orang mati itu berada di suatu tempat atau masa penungguan yang dikenal dengan sebutan hades. Apakah benar demikian? Jawaban singkat kami, ya, benar bahwa hades dalam bahasa Yunani atau seol dalam bahasa Ibrani adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia orang mati, tempat sementara di mana jiwa-jiwa menunggu kebangkitan kembali. Pertanyaan ketiga, Ketika kita kembali menengok Alkitab khususnya P.L., ada sebuah kisah tentang Samuel yang berhasil dibangkitkan oleh seorang Brahma. Bagi sebagian orang, roh itu adalah benar-benar Samuel. Namun, di sisi lain, roh itu adalah setan yang berinkarnasi menjadi Samuel. Dari hal itulah mulai timbul sebuah perdebatannya hebat. Bagaimana dengan hal ini? Tolong dijelaskan. Pertama-tama koreksi dulu. Bukan Samuel yang dibangkitkan oleh seorang Brahma. Tetapi seorang pemanggil arwah yang diminta untuk menghadirkan kembali roh Samuel. Dan Saul tidak melihat roh itu. Peramal itu yang berkata bahwa ia yang melihat Samuel. Juga istilah inkarnasi itu kurang tepat untuk peristiwa ini. Karena inkarnasi itu berarti menjadi daging. Padahal pemanggilan arwah itu bukan Samuel yang datang sebagai manusia. Tetapi hanya rohnya. Jawaban singkat kami, Alkitab tidak membuat pernyataan yang tegas tentang hal itu. Bisa saja benar-benar Samuel yang dilihat perempuan pemanggil arwah itu atau iblis yang menyamar sebagai Samuel. Jadi, tidak perlu berdebat tentang hal tersebut. Ambil saja prinsip utamanya, yaitu Tuhan Allah melarang kita bertanya kepada arwah atau kepada peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sahabat Alkitab penasaran dengan jawaban lengkapnya yang lebih dalam? Sahabat boleh mendengarkan penjelasannya sampai akhir. Alkitab mengajarkan prinsip umum bahwa roh orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang hidup. Sahabat bisa memperhatikan kisah Lazarus dan orang kaya yang diceritakan oleh Yesus dalam Injil Lukas, Fasa 16 ayat 19 sampai 31. Di sana Yesus menggambarkan kontras antara kehidupan seorang miskin yang sangat menderita dan seorang kaya yang egois hidup bermewah-mewahan. Lazarus, seorang pengemis miskin yang nampaknya orang beriman, hidup sengsara di depan pintu rumah orang kaya. Setelah mereka meninggal, keadaan mereka berbalik drastis. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham sementara orang kaya menderita di alam maut. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya kehidupan yang egois serta pentingnya menggunakan kekayaan untuk berbuat baik berdasarkan iman yang benar tentunya. Ada peringatan yang keras bagi kita bahwa apa yang kita pilih dalam hidup kita di dunia sekarang akan berdampak kekal setelah kita mati nanti, meninggalkan dunia ini. Lewat kisah ini, Yesus juga menegaskan akan adanya kehidupan setelah kematian dan keadilan ilahi yang akan berlaku bagi setiap orang. Dalam perjanjian lama, istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia orang mati adalah Sheol dalam bahasa Ibrani yang berarti tempat orang mati. Dalam perjanjian baru, istilah yang digunakan adalah Hades dalam bahasa Yunani yang juga merujuk pada tempat dunia orang mati. Sheol atau Hades ini merupakan tempat sementara di mana jiwa-jiwa menunggu kebangkitan di akhir zaman. Sheol atau Hades ini dibagi menjadi dua area. Satu tempat berkat, yaitu pangkuan Abraham, di mana Lazarus berada, dan satu lagi adalah tempat penderitaan, yaitu alam maut, di mana orang kaya tersebut berada. Jiwa orang yang beriman setelah meninggal masuk bagian dari Sheol tempat berkat, yang disebut juga surga atau firdaus. Di mana kata firdaus ini muncul, kita dapat membacanya dalam Injil Lukas 23 ayat 43, satu di antara ayat-ayat yang paling menonjol dalam kisah penyaliban Yesus. Ketika salah satu penjahat yang disalib bersama Yesus mengakui dosa-dosanya dan meminta Yesus mengingatnya, Yesus memberikan janji yang luar biasa ini. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam firdaus. Jiwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus langsung masuk ke hadirat Tuhan, yaitu firdaus. Pasti ada bersama-sama dengan Yesus. Kemudian diceritakan tentang permohonan orang kaya yang menderita siksa di alam maut, supaya Abraham mengutus Lazarus kembali ke dunia, ke rumah ayah orang kaya tersebut yang masih hidup. Untuk memperingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia, agar tidak bernasib sama. Namun, permintaan tersebut ditolak. Sudah tidak ada kesempatan lagi kembali ke dunia. Kita semua diingatkan tentang betapa pentingnya memanfaatkan waktu di dunia untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, roh orang mati langsung masuk ke dunia orang mati, sehingga kita dapat memastikan bahwa roh orang meninggal tidak bisa memerasuki tubuh jasmani manusia. Bahkan, kalau kita perhatikan kasus-kasus orang yang kerasukan dalam Alkitab, semuanya adalah karena dirasuk oleh setan-setan, bukan oleh roh atau arwah orang mati. Yesus Kristus dan para rasul mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan, bukan mengusir arwah orang mati. Istilah roh-roh jahat menunjuk pada setan-setan, bukan roh orang mati. Tuhan Allah secara tegas melarang manusia berhubungan dengan peramal, pemanggil arwah, atau meminta petunjuk dari orang-orang mati. Kita membaca dalam Imamat Fasal 20 ayat 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Sampai saat ini kesimpulan kita adalah bahwa orang-orang mati tidak dapat kembali ke dunia, dan pastinya tidak bisa merasuki tubuh orang yang hidup. Namun, ada satu dua peristiwa di mana Allah dalam kedaulatannya nampaknya menghadirkan beberapa orang kembali ke dunia. Satu nama yang disebutkan diantaranya adalah Samuel, yang peristiwanya dapat kita baca di dalam kitab 1 Samuel Pasal 28. Dalam kisah tersebut, Raja Saul yang sedang menghadapi ancaman dari Filistin merasa terdesak dan tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ia kemudian memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang perempuan pemanggil arwah di Endor untuk memanggil roh Nabi Samuel. Alkitab tidak membuat pernyataan yang tegas tentang apakah benar-benar Samuel yang dilihat perempuan pemanggil arwah itu atau iblis yang menyamar sebagai Samuel. Namun, jelas bahwa dalam Taurat Musa, kitab ulangan 18 ayat 10-11, Tuhan Allah melarang umatnya untuk terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap kekejian, termasuk mempersembahkan anak sebagai korban dalam api, dan berbagai bentuk ramalan atau perdukunan seperti menjadi peramal, penyihir, atau bertanya kepada arwah. Larangan ini mencerminkan kehendak Allah bahwa umatnya seharusnya mencari petunjuk dan bimbingannya, bukan berhubungan dengan roh-roh jahat. Semoga jawaban-jawaban ini bermanfaat. Bila masih ada pertanyaan lanjutan, silahkan dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Semakin cinta Tuhan dan firmannya, sahabat Alkitab semua, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.